Hai itu bisa jadi dari softwarenya terlalu lentur ini supnya cobain ya kan pagi guys apa itu oh itu maksudnya gimana nanti Pak Mardi ngitip ke resepsionis minta tolong dikasih ke kita weh dapat kenang-kenangan dari Petol Surya thank you Pak Mardi iya nggak bisa lah masuk di siad by the way ini tak seger kemarin kan enggak nemu pengantinya jadi sekarang saya akalin aja dia kan harusnya nyantel ini ke sini buat menjaga supaya dia nggak mundur dan di belakang yang ini ada dua atas dan bawah untuk jaga supaya nggak goyang nah akhirnya sekarang terpaksa yang bawahnya saya lepas satu yang atasnya tetap terus saya panjangin jadi ini muter sampai ke sini tapi ya jadinya ini jadi lebih tinggi dan bawahnya tetap goyang ini masukin nih lihat nih nah jadi kalau masuk lubang gue jadi goyang banget ya daripada enggak ya jadi nggak maksimal tapi mau gimana nanti mudah-mudahan sampai Bandung bisa diiniin sama orang Eger sama pihak pengiriman belum ngomong ya saya belum ini lagi tapi mudah-mudahan dari mereka juga ada bentuk petanggung jawaban lah kita lihat nanti kita ready mau ke Otobox dulu ya tapi kita mungkin doa dulu ya hai 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 teman-teman jumpa lagi dengan kami pasutri touring dari channel Icak Icak TV Oh ya bagi yang baru pertama kali mampir di channel ini perkenalkan kami Riki dan Poni suami istri asal kota Padang yang hobi motoran keliling Indonesia kami baru saja menyelesaikan misi Ring of Borneo alias mengelilingi Pulau Kalimantan hingga ke Malaysia dan dunia saat ini kami sedang dalam perjalanan pulang kembali ke kota Padang saksikan terus cerita perjalanan kami di channel ini ya tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu terima kasih sudah sampai di otobox kita mau ngecek keadaan motor halibut mau ganti ban seperti ini Halo Mas tunggu lagi ya tunggu lagi kita nunggu disini dulu ya ya mau ngomong pamitan sama orang-orang kabar sekalian cek kondisi ban so ini kita baru cek ini memang keadaan bannya jadinya tipis sebelah ya kan tapi ternyata setelah di cek memang ininya udah lari banget ini miring kalau kita lihat lurus aja ini udah kelihatan sih nggak tahu di kamera kelihatan cuman dari mata saya sekarang ini yang kanan ini kelihat lebih terlihat dia punya shock bracket daripada yang kiri jadi memang agak lari makanya dia lebih banyak menumpu ke kanan nah ini pemakaiannya udah 9 hampir Rp 10.000 lah yang depan sih tadi baru ketahuan saya baru cek juga kemarin kemarin nggak lihat nah ini ada berminyak nah ini berarti rembes jadi shocknya udah mulai bocor tapi secara overall sih pemakaian bannya oke cuman memang ya jadinya tipis sebelah itu karena shocknya yang balance lagi dan ini juga saya baru kelihatan aduh ini entah apa lagi nih yang bocor nih Hai kayaknya ini nanti sampai Jakarta bawa ke bengkel yang gede sekalian di cek semuanya kita masih mempertimbangkan ini sebenarnya kalau misalnya shocknya nggak miring kalau kondisi bannya yang bagian tengah dan samping kirinya ini masih bisa dipakai sampai di padang harusnya sudah kurang lebih Rp 10.000 dengan beban berat cuman karena yang kirinya ini yang nekan banget jadinya ini agak meragukan kayaknya saya akan ganti tapi saya masih bingung apa saya mau ganti Pro Series atau ganti yang lain kita lihat-lihat dulu di dalam guys untung kita ke autobox dulu sebelum jalan jadi tadi dicek sama misinya dan saya baru sadar tadi itu saya pikir perasaan waktu di Pontianak saya baru ngisi angin kok ini kayaknya kayak lunak bannya ya ternyata bannya nggak lunak tapi teman-teman lihat tuh goyang banget sosisnya ini 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 kerasa banget sini nah ini kayaknya harus diperbaiki di sini jadi saya bongkar tas bongkar box bawa motor ke bengkel dulu benerin ininya nanti sampai Jakarta baru shocknya ganti 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 baru shocknya bagus lah ganti haaah petres jadi box sudah dilepas setback semua sudah dilepas kita titip di autobox masuk bengkel ini nggak tahu nih kalau belakang perasaan lagi bahkan saya ketika saya lagi ke dalam penaringan teksturnya, lihatlah kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata kalau dilihat dari busing-busing semua ini ini masih dalam normal tidak ada perusahaan cuma untuk ban yang terkena awus separuh gini itu bisa jadi dari sobekannya terlalu lentur sehingga ban itu jadinya dia bisa goyang kiri, goyang kanan sejak ceringnya dia lebih arah kanan jadi awusnya dia lebih ke kanan lenturnya mungkin karena pemakaian yang bertahun-tahun dengan beban berat terus ya Pak ya iya kemungkinan seperti ini karena untuk uji coba ban itu dengan harus pakai sobek yang benar-benar baik jadi ya kelenturnya untuk jarak jauh untuk touring dia harusnya lebih kecil oh oke nah masalah yang goyang tadi udah oke yang goyang udah oke masih ini so pengapa namanya untuk so-so nya semua udah saya kencengin dia selalu cuman tadi mungkin memang agak over ya iya goyangnya iya karena yang di bagian engine hangernya yang yang belakang sendiri soalnya kurang kenceng kurang kenceng ya mungkin karena getaran pemakaian sekian lama ini oke berarti ini memang masalahnya bukan di ban nya tapi memang di scop nya yang ini scop nya dia terlalu lentur tapi mungkin sebaiknya ganti shop record oke oke siap siap oke thank you mbak iya mak syukur ya gak ada maksudnya masalah goyang sasis ini tuh gak gak parah cuman kencengin bau doang jadi gak banyak pengembiaan dan gak banyak biaya karena yang kali ini memang udah over banget budgetnya jalan yang kali ini nah tinggal sekarang shock depan itu mau ganti seal katanya jadi bukan bocor habis tapi baru rembes syukur lah tahunnya cepat nah yang belakang memang dari dulu sebenernya udah pengen ganti tapi nanti lah nanti lah nanti lah ini sebaiknya ganti secepatnya kalau kita gak ganti ya akan kayak gini terus mesinnya bannya akan apa ya terlalu empuk kan seperti kata Pak Yanto tadi ada agak padahal tadi rencananya sebenernya kita kalau pagi kita mau ke dieng nih main kayaknya udah lah skip dieng dulu untuk kali ini maybe naik strip mau ke Bandung pun gak sempat ya kalau jalan sekarang mah udah gak mungkin ya paling kita lanjutin dulu lah sampai mana tegal atau cirebon kemana nanti baru kita ingin ini kata Pak Yanto gak ada yang bocor clapnya tapi cuman bautnya yang kurang kenceng nah yang scope depan juga ternyata gak gak ada yang bocor sealnya masih bagus semua gak ada yang diganti jadinya cuman dikenceng-kencingin semuanya untung lah ini pun udah berasa sih goyangnya udah gak separah tadi tapi ya ini oke nah ini kan standar nih tinggal shocknya aja lagi yang memang sudah dari tahun kapan pengen ganti gak jadi-jadi puji Tuhan oke jadi karena kondisi bandnya tadi yang memang tidak memungkinkan karena gara-gara scope-nya yang tidak balance kita ganti lagi dengan Razor XP yang kemarin nah oke sudah terlalu lama kita di autobox karena banyak banyak ngobrol dan sekarang udah jam 4 dan hari ini kayaknya kita bakal lanjut cuman ke pedal aja 4 jam ya 4 jam kita lanjut mari pak ke semuanya terima kasih penuh guys penuh jalanannya dan akhirnya kita pun bergerak meninggalkan kota Semarang rencana yang awalnya berangkat pagi karena segala permasalahan yang ada akhirnya kita pun berangkat sore tapi gak apa-apa yang penting kondisi motor sudah jauh lebih baik sempat terjebak kemacetan yang disebabkan oleh adanya perbaikan jalan serta bertepatan dengan jam orang pulang kerja akhirnya kita pun meninggalkan kota Semarang dan masuk ke kabupaten Kendal meninggalkan kabupaten Kendal kita disambut oleh pemandangan jembatan tol Kalifuto yang juga menjadi tanda bahwa saat ini kita sudah memasuki kabupaten Batang melintas di jalur pantura yang full aspal seperti ini tentunya cocok banget dengan bansualo Razer XB yang kami pakai saat ini yang memang diperuntukkan untuk jalanan aspal kami jadi gak ragu untuk melakukan manuver-manuver di jalanan meninggalkan kabupaten Batang kita pun masuk di kota Pekalongan dan lanjut terus melewati kabupaten Pekalongan kami pun sempat terlibat kemacapan di antara truk-truk besar saat memasuki kabupaten Pemalang meninggalkan kabupaten Pemalang dan akhirnya kita pun sampai di kota Tegal melihat jam saat ini dan kondisi badan yang mulai letih kami pun memutuskan untuk istirahat malam ini disini dan baru melanjutkan perjalanan esok hari sudah sampai di kota Tegal jam berapa sekarang? sebentar ya jadi disini spesial kambing huda Sarimendo kalau ke Tegal pasti makannya sate kambing kita cari tempat duduk dulu oke sate mau berapa? seporsinya berapa? saya pesan dulu ya oke sate kambingnya sudah datang seporsi isi 10 harganya Rp 50.000 ini Rp 5.000 Rp 5.000 ini Rp 5.000 ditampilkannya ditampilkan di hidangkannya pakai kuah kecap ini sama bawang sama tomat terus ada dan ini soupnya soup tadi kita lupa tanya soupnya berapa ada oh iya soup berapa ya? lupa ini soupnya enak saya sih dulu sudah pernah makan disini cuma lupa namanya jadi makanya kemarin-kemarin kita makannya di Wendy's sekarang tiba-tiba saya ingat langsung kesini nah ini makan dan ya gitu ini dari dulu favorit saya sih sebenarnya makan ini oke kita coba oh dari teksturnya eh dari dari looknya itu sebenarnya beda sama Wendy's punya kan? dia itu petang-petang ya kalau ini lebih ini lebih abstrak coba pakai ini kecapnya ini supnya cobain ya kan? nih cobain oh minum apa kamu? kalau sudah sampai sini udah pasti tepoji ya oh ini tehnya? tongji tongji oh ininya pocinya memang nama warung satenya kalau kemarin apa? ininya tongji ininya tepoji dua tang isinya enggak air sini dia datang hehehe sup gimana? coba dagingnya kalau kuahnya kalau kuahnya sama saya sedikit lagi tambah garam enak enak minum teh oke ini si apa? si 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 siapa namanya? Julie apa namanya? ya istrinya kok Jeffrey tapi kita enggak enggak pentak ya karena udah mau kita malam udah telan minum teh gitu kan? ya ya oke mari makan cancataroy oke akhirnya kita sampai di penginapan ya memang hari ini bener-bener di luar ini ya ya di luar prediksi jaya jaya harusnya mau sampai Bandung hari ini tadi tuh kita jadanya kan apa? sampai otomok kita buka setengah sembilan nah kita mampir sebentar jam sembilan pagi kita lah jam sepuluh kita jalan sampai Bandung gas langsung lah malam-malam sampai Bandung masih oke gitu kan ternyata ada problem di motornya jam empat baru jalan iya iya jam empat sebenarnya tadi tuh motor itu selesai siang habis itu kita makan siang habis itu ngobrol-ngobrol ya motor itu selesai selesai di bengkel siang siang kan habis itu kan nunggu ini oh ganti bahan dulu iya amalkan nonton lagi disitu iya iya benar-benar benar jadinya yaudahlah tadi mau paksain sampai Cirebon cuman saya pikir nanti masih satu jam setengah lagi terakhir tadi kita makan lagi udah jam sepuluh jadi terlalu ini yaudahlah di tegal aja besok baru kita gas oke ke Bandung kita mau ke Bandung dulu so ya dieng batal karena udah sorry-an banget udah oke lah yuk sampai lanjut besok bye-bye setelah sekian lama perjalanan melihat tepung semendang kasih semendang selamat menikmati